Sekarang, kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan respirasi anaerob dan fermentasi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang respirasi aerob, yang merupakan tahapan menghasilkan ATP melalui proses glikolisis, dekarboxylasi oksidatif, siklus kreb, transfer elektron, dan kemiosmosis. Tahapan-tahapan tersebut dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak, tapi reaksi tersebut bergantung pada keberadaan oksigen, karena oksigen merupakan penerima elektron terakhir dalam tahapan rantai transfer elektron. Artinya, jika tidak ada oksigen, maka proses respirasi aerob tidak akan terjadi, sehingga istilah respirasi aerob mengacu pada respirasi yang membutuhkan oksigen. Tapi ternyata ada metode lain dalam produksi ATP yang tidak bergantung pada keberadaan oksigen, yaitu melalui respirasi anaerob dan fermentasi. Seringkali kita menganggap kedua proses ini sama, tapi sebenarnya kedua proses ini memiliki perbedaan. Faktanya, respirasi anaerob jauh lebih mirip respirasi aerob daripada fermentasi. Apakah perbedaan dari kedua proses tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Respirasi anaerob memiliki jalur yang sama dengan respirasi aerob. Pada respirasi anaerob ini, tahapan transfer elektron tetap terjadi, tapi yang membedakannya yaitu penerima elektron terakhir bukanlah oksigen, melainkan molekul lain. Pada beberapa bakteri akan menggunakan ion sulfat sebagai penerima elektron terakhirnya, dan akan terbentuk H2S sebagai ganti dari H2O, yang merupakan produk sampingan dari proses ini. H2S atau hidrogen sulfida ini akan menghasilkan bau seperti telur busuk pada lingkungan tertentu. Seperti ketika kita berjalan di lingkungan rawa asin, bau ini akan tercium, karena di sana terdapat bakteri yang menghasilkan H2S. Yang kedua fermentasi. Secara sederhana, fermentasi merupakan suatu proses menghasilkan ATP tanpa adanya oksigen, atau tanpa melakukan rantai transfer elektron seperti hanya pada respirasi anaerob. Tapi tahapan fermentasi tetap dimulai dengan glikolisis. Kalau kita masih ingat, glikolisis merupakan tahapan pemecahan molekul glukosa sehingga menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, fermentasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Mengenai kedua fermentasi ini akan dibahas di video selanjutnya. Jika kita perhatikan, meskipun proses respirasi anaerob dan fermentasi memiliki perbedaan, ternyata keduanya juga memiliki persamaan. Apakah persamaan respirasi anaerob dan fermentasi tersebut? Ternyata, keduanya merupakan proses penghasilan ATP atau energi tanpa bergantung pada keberadaan oksigen. Artinya, meskipun tidak ada oksigen, energi dalam bentuk ATP tetap bisa diproduksi. Nah, itulah materi tentang perbedaan dan persamaan respirasi anaerob dan fermentasi. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya! Terima kasih sudah menonton video selanjutnya!